Selamat untuk Mas Adibal ini untuk lagunya trending satu ini lagu Lesti ya Alhamdulillah Makasih pokoknya untuk semua yang support lagunya pastinya untuk Lesti Lover Leslar semua pecinta dangdut dan semua yang menyukai karya-karya saya berkat support kalian semua Alhamdulillah dan lagunya bisa sampai ke pucuk trending satu tentunya juga yang pasti yang paling penting ini karena terdekat dari Allah SWT juga itu untuk judulnya apa ya sekali seumur hidup sekali seumur hidup itu terinspirasi dari mana itu kenapa ada lagunya karena lagunya untuk Lesti pasti sebagian dari isi lagunya ada ada inspirasi dari kehidupan Lesti juga tapi pada umumnya sebenarnya lagu-lagu ini lagu saya bikin tujuannya agar bisa menginspirasi banyak orang isinya sebenarnya udah tersal jadi buat yang sudah punya pasangan yang sedang menjalani hubungan atau yang masih jomblo mungkin isi dari lagu ini bisa jadi acuan yang kita inginkan tuh apa sih dari pasangan itu pesannya di lagu tersebut ya selalu sih kalau aku setiap lagu-lagu berusaha selalu ada pesannya pesannya pesan-pesan peralunya gitu maksudnya ya mau sedikit atau banyak selalu diupayakan ada biar yang denger juga bermanfaat nggak sedang buat senang-senang aja kenapa memilih Lesti sebagai penyanyi lagu ini atau memang dipesan sendiri Lesti atau bagaimana sebenarnya aku sih nggak milih-milih ya siapa saja aku welcome untuk bekerjasama cuma memang Lesti salah satu rekanan yang minta itu dari pihak labelnya dan kebetulan memang selama ini kita udah kolaborasi empat kali dan empat-empatnya trending gitu Oh gitu ya yang lebih dari selamanya tuh yang sama field dan itu kalau nggak salah tuh sampai trending dua terus pelukas dengan ikhlas bahwa aku pengguluh dan yang ini trending satu semua trending satu keren jadi mungkin dianggap hoki sehingga ya berkelanjutan tapi memang cocok ya untuk Lesti suara itu lagu itu ya kalau aku sih tulis lagu biasanya diupayakan untuk cocok kepada penyanyinya jadi sebenarnya begitu aku nulis lagu misalnya buat Lesti ya pasti aku pelajari karakternya buat Rara aku pelajari karakternya buat itu berapa lama itu pembuatan itu berapa lama apa ya tergantung inspirasinya sih bisa cepat banget bisa lama jadi tidak bisa dihitung jaraknya karena kalau aku kebanyakan lagu-lagu yang ketulis itu itu adalah lagu-lagu yang terinspirasi bukan yang memang di create gitu ya bukan dibikin terus jadi belum tentu orang pesen langsung jadi atau belum makanya biasanya justru kalau misalnya ada yang pesen memang pesen gitu aku biasanya minta film 6 bulan justru Oh begitu ya lumayan lagunya belum ada tapi kalau misalnya tiba-tiba perpesanan dari label Mas rencananya dalam bulan depan gitu mau rilis lagunya si A gitu atau Lesti dia mulai dipikirin gitu akhirnya kalau Lesti gitu kan aku sudah sedikit banyak paham karakternya udah sering berkolaborasi jadi mungkin waktunya lebih cepat nah kalau memang orang-orang baru biasanya aku belum tahu banget karakternya belum tahu dia taunya seperti apa biasanya aku minta waktunya 6 bulan 6 bulan ya satu lagu itu ya satu lagu kalau untuk tapi 6 bulan tapi bisa aja tiba-tiba setelah ketemu 1 bulan jadi oh begitu ya bisa aja tergantung mood kali ya kalau nggak cocok-cocok bisa setahun baru jadi jadi nggak ada pertesan waktunya iya kalau musiknya sendiri itu gimana Adi kayaknya nih musiknya tuh semuanya tuh keren lagu kamu ini amin aku memang punya tim musik yang keren Alhamdulillah jadi punya teamwork sendiri yang apa kan sebenarnya sebenarnya musik itu adalah inspirasinya baru tahu kemana-mana setelah lagunya jadi jadi begitu begitu lagi jadi aku diskusi dengan timnya kita baru akan tahu siapa yang mau dilibati mau diisi apa mau bagaimana 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 tapi untuk penggarapan lagu sendiri maksudnya di Lesti sendiri tuh mudah tidak dia masuk ke dalam lagu ini gitu sebenarnya paling gampang itu adalah pada saat penyanyi suka lagunya dia pasti akan gampang menyanyikan lagunya itu sih untuk Lesti nggak pernah lama sih karena rata-rata lagu-lagu yang saya kasih ke dia tuh kalau Lesti bilang kok kayak ngebacain Lesti ya gitu jadi dia berasa terhadap rilip dengan dengan lagunya sehingga nggak terlalu sulit lah apalagi kan kalau secara teknis Lesti itu udah udah oke banget lah ya udah oke banget nggak terlalu sulit untuk menyanyikan lagunya penciwanya juga mungkin nggak terlalu sulit karena mungkin ada beberapa bagian dari lagu-lagunya yang memang dekat dengan kehidupan dia untuk project berikutnya kira-kira apa ini ada nggak untuk Lesti sendiri kalau itu of the record pastinya ada gitu kan kemarin Lesti sudah bicara mengenai kelanjutan project ini itu sudah ada bagaimana-bagaimana aku nggak berani bongkar juga ya biar nanti tarik pihak label yang akan lebih banyak berbicara karena itu pada etik bekerjanya gitu tapi kalau untuk penyanyi lain juga sama ya sudah ada sudah ada beberapa yang akan ada beberapa kejutan-kejutan kolaborasi single apa-apa karena memang aku lumayan produktif sih ya beberapa tahun belakangan ini ya mumpung dikasih kesehatan dikasih ilham ya dimaksimalkan lah gitu sehingga nanti kalau emang tiba-tiba udah macet otaknya gitu ya untuk klipnya sendiri ada keterlibatan dari Adibal sendiri nggak klip oh enggak kalau klip biasanya itu murni dari yang menentukan ceritanya tapi tentunya mereka akan mengaitkan klipnya dengan cerita lagunya pastinya mungkin tidak secara langsung kalau secara teknis nggak tapi kalau ide-ide pasti mereka juga sedikit banyak ya something lah tapi biasanya aku nggak terlalu ribet sih aku berusaha kalau sama siapa saja bekerja nggak mau terlalu otoriter juga karena kadang-kadang setiap orang itu punya karakter punya keahlian masing-masing sehingga apa ya aku justru membuka ruang sulat-sulatnya buat mereka agar bikin sesuatu yang memang sesuai dengan impian mereka kalau aku cukup menghayalnya di lagu menghayalnya di lirik di music dan nanti kalau yang lain aku membuka seluas-luasnya apa pola pikir teman-teman agar berkreasi iya betul jadi nggak mau yang harus ini harus ini nggak mau gitu kasih kolomanku keduanya buat kalian yang bilang saya mungkin namanya galak adibal galak banget sih oh begitu ya disiplin ya bukan kepada galak sebenarnya ngajarnya itu kan stifatnya ini ya kalau dari misalnya kayak akademi gitu itu kan pekerjaan-pekerjaan yang memang talent search yang cepat gitu jadi memang belajarin harus cepat disiplinnya harus tingkat tinggi kalau misalnya nggak disiplin pasti lewat gitu ya gitu justru kegalakanku itu karena sayang sebenarnya karena sayang pantesan Lesti sayang juga kira-kira ada nggak sih project misalkan si Lesti ini duet sama si sang suami gitu kira-kira sanggup nggak ini adibal kalau ini aku sih nggak mau buka-buka sampai ke sana gitu karena takutnya nanti mendahului planning mereka ya gitu jadi aku sangat menghargai privasi sangat menghargai hak-hak orang lain gitu sehingga kalau hal-hal yang memang masih dalam tahap pembicaraan apa-apa aku belum mau gongkar pokoknya sekarang kita bersenang-senang dulu lah dengan trendingnya sekali seumur hidup mudah-mudahan bisa lama ini tadi terakhir sudah 3,2 juta keren itu keren sih ya keren banget ya terus udah lama juga sih download lagu baru itu jarang trending ya biasanya kan lagu recycle yang banyak ya lagu-lagu udah pulang apa-apa ini alhamdulillah ada lagu baru danglut lagi yang bisa trending nomor satu gitu ini sampai ada yang bilang nih terima kasih adibal sudah menciptakan lagu buat nak Lesti semoga kalian sehat dan semakin sukses itu saking keseng-semnya ini betul nitnotmedia.com pokoknya nitnotmedia juga thank you kan kemarin juga lagi di Freshcon ya pokoknya support terus danglut mudah-mudahan dengan banyaknya support media itu bisa membuat danglut lebih berkibar lagi sukses buat nitnot dan terima kasih semuanya jangan usah untuk terus dukung lagu danglut lagu siapa saja ya lagu siapa saja mau itu danglut mau itu koplo mau itu remix pokoknya judulnya itu adalah satu rumput dengan danglut gitu ya jadi support kalian akan membuat industri ini berjalan semakin baik dan membuat kami para seniman bersemangat untuk selalu melahirkan karya-karya baru untuk kalian semua baik sukses untuk adibal sukses untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih